1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Sebanyak 37 anak di Desa Pucang Agung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah diarak keliling desa dengan menaiki kuda pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 lalu Arak-arakan itu telah menjadi tradisi dan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anak yang telah menghatamkan Al-Quran di desa setempat Terima kasih telah menonton Arak-arakan dilaksanakan dengan mengambil start dan finish di halaman Masjid Al-Amin Menyusuri jalan-jalan desa dengan jarak tempuh mencapai sekitar 10 km Kemeriahan tampak mewarnai arak-arakan tersebut Selain membawa gagar mayang, setiap peserta juga diiringi dengan grup kenceng atau hadroh serta grup drum band Tampak sesekali kuda yang dinaiki itu melakukan atraksi jingkrak sehingga menambah suasana arak-arakan menjadi semakin semarak Ribuan warga pun memadati setiap jalan yang dilalui Untuk melihat langsung jalannya arak-arakan Pengasuh Masjid Al-Amin, Kiai Haji Muhammad Nailul Muna atau yang lebih akrab di Sapa Gus Muna itu Menjelaskan bahwa kegiatan arak-arakan tersebut sudah menjadi tradisi rutin yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali di bulan maulud pada hari Minggu Kedua Satu support untuk anak-anak yang kedua ungkapan rasa syukur sebagai orang tua Karena itu sebuah tradisi Jadi bagaimana orang tua kalau anaknya Hatam itu inginnya berusaha bagaimana caranya agar anak-anaknya ikut arah-arakan juga begitu Pak Kami berharap kegiatan ini akan senantiasa berkembang menjadi lebih baik Senantiasa lestari Min yaumihadzai ilayamil kiamah Min yaumihadzai ilayamil kiamah Janya di lapangan Gak Gak Subek pernah atau Baru kali Seneng Terima kasih telah menonton! 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 Widarto Bagelang... melaporkan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!